Prosesi perang topat diawali dengan arak-arakan menuju bangunan Kemalik, sebuah bangunan tempat mata air yang disucikan. Taribaris membuka iring-iringan dengan alunan musik tradisional. Beragam makanan dan hasil bumi, termasuk ketupat, diarak mengelilingi bangunan Kemalik. Setelah peribadatan berakhir, perang pun dimulai. Setiap peserta akan berebut ketupat yang digunakan untuk saling lempar. Dalam perang ini, ribuan pemuda yang berbeda agama akan saling seran dengan senjata ketupat. Tidak ada dendam maupun emosi di perang ketupat ini. Semua warga menyambut dengan riang gembira dan perang akan berakhir menjelang senja. Sebagian masyarakat suku sasak di Lombok percaya, perang topat akan membawa berkah dan kebahagiaan. Bahkan para petani yang ikut serta dalam perang topat percaya, ketupat sisa peperanan dapat membawa kesuburan bagi tanaman pertanian mereka. Perang topat bukan ritual saling menyakiti, namun merupakan simbol kedamaian dan luapan kegembiraan warga atas berkah yang diberikan Tuhan.